Kita sudah belajar factory, kita sudah belajar migration yang ada dalam folder database. Jika misalnya kita lihat yang ada di sini, kita sudah mempelajari keduanya. Namun untuk seeder, Anda belum mempelajarinya. So, sebenarnya apa seeder ini? Ya, jika misalnya Anda tahu, seeder ini bisa berguna untuk data yang sudah Anda tentukan ketika misalnya untuk start application. Contohnya, ketika misalnya Anda ingin membuat aplikasi, entah itu ada role di sana yang itu by default ketika misalnya Anda buat aplikasi ini, Anda ingin menentukan bahwa ada role super admin, ada role admin, ada role misalnya itu user biasa, misalnya seperti itulah. Nah, Anda bisa tetapkan di seeder ini. Nah, tapi ketika misalnya Anda tidak butuh seperti itu, Anda tidak perlu menggunakan seeder ini. Jadi ketika misalnya kita rollback atau kita refresh aplikasi kita, itu kan datanya hilang semua. Nah, guna seeder ini bisa membuat data dummy atau Anda bisa membuat data aktual ke dalam database walaupun Anda sudah rollback dan kemudian migrate lagi. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ketika misalnya saya banyak ngomong, Anda tidak akan mengerti di sini. Namun, what's what happen? Ketika misalnya coba dulu kita pergi ke Table Plus, yang ada di task ini coba kita hilangkan dulu semua. Yang ada di user ini coba kita hilangkan semua sehingga kita mempunyai database yang kosong sekarang. Yang pertama coba dulu untuk usernya. Jika misalnya kita lihat pada seeder, database seeder ini sudah ada user factory di sini. Yang mana ini yang kita pelajari sebelumnya sewaktu kita bermain di Tinker. Watch what happen ketika misalnya ini saya uncomment dan kemudian saya akan buat di terminal php artisan. Oh iya, by the way saya belum menunjukkan di sini bahwa ada yang namanya db seed. Ya, coba kita scroll ke atas. Di sini ada db katanya, db seed, seed database with record, db wife drop all table view and types. Tapi ini tidak kita perlukan, yang kita perlukan adalah yang ini. Coba dulu kita buat di sini php artisan db seed. Kita enter. Jika Anda lihat database seeding complete successfully. Nah jika kita refresh di the Table Plus, harusnya untuk user sudah ada 10 di sini. Jadi ketika misalnya kita php artisan migrate rollback. Oh iya, kebetulan di sini add mark to task table itu hanya karena kita rollback trial. Coba kita buat di sini php artisan migrate fresh, yang biar supaya hilang semuanya dan masukkan kembali. Refresh di Table Plus, maka harusnya kan datanya hilang tuh. Nah dengan seeder ini, Anda bisa langsung tinggal php artisan db seed enter. Maka harusnya kita refresh di Table Plus atau di browse apa, page my admin Anda, maka harusnya datanya sudah ada di sini. Selain itu, sebenarnya Anda bisa juga melakukan daripada seperti ini. Mungkin Anda sudah terbiasa dengan ini, php artisan migrate fresh, Anda enter. Terus ketika ingin memasukkan datanya lagi, Anda buat di sini php artisan db seed. Oke that's fine. Tapi sebenarnya ini bisa lebih bagus lagi ketika misalnya Anda tidak mau seperti itu. php artisan migrate fresh, harusnya jika kita refresh di Table Plus ini kan sudah ada datanya lagi. Kita entering ini, datanya hilang. Namun bagaimana caranya ketika misalnya kita migrate fresh, kemudian dia seeding otomatis. Caranya mudah, php artisan help jika misalnya kita buat di sini migrate fresh, maka Anda akan melihat di sini beberapa pilihan dengan dash dash underscore seed. Lihat di mana seed yang harus dijalankan setelah fresh terjadi. Kira-kira seperti itu artinya. Dan jika kita scroll ke atas, ya inilah biasa lah untuk ada drop type, drop view, database-nya kemudian yang mana, kira-kira seperti itu. Namun yang kita butuhkan adalah seed yang ini. Coba dulu kita buat di sini php artisan migrate fresh, dan kita buat di sini seed, ya. Kita enter, maka jika Anda di sini terakhirnya dibilangnya database seeding complete successful, yang mana jika kita refresh di Table Plus, datanya akan sudah ada walaupun sebenarnya ini sudah kita refresh. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian bagaimana dengan task tadi? Sebenarnya Anda bisa duplikat di sini. Anda buat misalnya task di sini, terus kita refresh di terminal kembali, php artisan migrate fresh seed, maka harusnya jika kita refresh di Table Plus, untuk user akan berganti. Dan jika kita lihat pada task, dia juga sudah ada di sini masuk 10. Nah ini kan kebetulan karena kita sudah belajar factory, Anda mungkin paham kalau ini adalah dummy data. Bagaimana ketika misalnya datanya nggak dummy? Ya contohnya seperti yang saya bilang tadi, entah ada role, entah ada super admin, entah ada admin, Anda kan harus spesifikkan itu dengan aktual data. Dan Anda ketika mau php artisan migrate fresh, ya kan itu data sudah ada kian, seperti admin ataupun super admin tadi. Seperti itu kira-kira. Nah bagaimana caranya? Anda bisa lakukan directly di sini sebenarnya. Contohnya saya akan buat di sini user lah ya, untuk task kita biarkan dulu seperti ini. Nah untuk user ini saya ingin dia create data yang asli, seperti misalnya kredential kita sendirilah. Contohnya seperti ini, app. Ya saya akan buat di sini app, models, user, user, dan kita buat di sini create, dan di sini pastinya kita buat ya kredential kita lah, name misalnya, ini nama saya lah misalnya, Irshad Abanjaitan, terus kita buat di sini misalnya itu emailnya, ya kan ini kan data aktual bisa dibilang ini. Dan kita buat lagi di sini misalnya passwordnya, itu apa gitu. Nah ketika misalnya dia nggak tahu, untuk membuat hashing itu bisa dengan cara menggunakan hash. Ya hash yang ada di sini, jika misalnya kita enter, dia akan import dari illuminate support pesat hash. Ya begitu juga sebenarnya dengan model ini. Anda bisa hilangkan ini, terus Anda bisa buat importnya di sini. Use, app, models, user, seperti itu kira-kira. Much like harusnya ketika Anda tahu, itu bisa juga dengan task. Nah sekarang task ini juga bisa kita hilangkan untuk prefix up modelnya. Nah sekarang di sini, jika sudah seperti ini hashnya, dia memerlukan function yang namanya make, ketika kita ingin membuat hash tersebut. Dari apa? Biasanya dari request input yang ada di browser, namun karena kita tidak ada input di sini, kita buat aja password di sini. Maka dia akan membuatkan hash untuk password. Kira-kira seperti itu. Jika Anda terbiasa dengan MySQL, ada yang namanya MD5, ya kira-kira hash itu seperti inilah. Ada cuman di sini teknologinya tidak memakai. Yang namanya MD5, melainkan adalah Bigrip. Kemudian jika kita lihat di tabel plus, harusnya untuk user, strukturnya tidak hanya itu. Ada di sini yang namanya email verified at. Coba kita buat di sini email verified at. Nah, di sini kita akan buat karbon. Nah, ketika misalnya belum pernah menggunakan karbon ini sebelumnya, ini adalah apa ya? Bisa bilang library untuk waktu lah. Anda bisa buat di sini now, berarti dia akan menggambarkan waktu yang sekarang. Dan misalnya Anda lihat di atas, harusnya dia sudah import di sini. Use karbon slash karbon. Alright, sekarang coba dulu kita run the seeder ini. PHP, artisan, migrate, fresh, dan kita buat di sini seed. Dan harusnya kita refresh di tabel plus, di sini akan sudah ada data saja. Irshad A, Panjaitan, kira-kira seperti itulah. Nah, bagaimana seandainya jika misalnya kita ingin menambahkan 3 data, atau 2 data lah untuk contohnya. Ya, tinggal copy aja apa yang ada di sini. Terus Anda ganti di sini. Misalnya dari Sri, ya kan di sini kita buat Rahayu. Dan di sini misalnya kita buat Ayu. Dan sekarang kita pergi ke terminal kembali. PHP, artisan, migrate, fresh, seed. Harusnya sekarang di tabel plus sudah ada 2 data di sini. Namun ketika misalnya tidak mau seperti ini, karena belepotan sekali sepertinya, Anda bisa lakukan loop di sini. Nah, jadi ini akan kita buat menjadi multidimensional array. Ya, jika misalnya Anda belum pernah menggunakannya di PHP, nah sekarang Anda akan menggunakannya. Ya, kira-kira, ini kan kita wrap ke dalam apa ya kita bilang ya. Kita buatlah users di sini, terus untuk datanya kita buat di sini juga array. Dan harusnya jika misalnya kita lihat di sini tidak ada penutupnya, maka coba kita tutup. Ya, sorry harusnya, ya seperti itu. Nah, sekarang harusnya di sini sudah ada users variable yang menampung 2 array. Dan harusnya sekarang kita bisa loop dia. Ya, for each. Di sini tidak kita menggunakan for each yang seperti ini, karena ini bukanlah blade, melainkan ini adalah PHP. users as, kita buat di sini user. Dan di sini kita bisa buat user, create, dan di sini kita buat user. Kenapa saya buat di sini user? Hanya karena kalau yang ini kan array. Ini user pertama, dan ini adalah user kedua. Maka di sini saya buat user create user. All right, coba kita tes sekali lagi. PHP artisan migrate fresh seed. Harusnya sekarang kita mendapatkan data yang sama. Which is very cool. Namun ada sebenarnya cara yang lebih mudah lagi dengan menggunakan yang namanya collection. Jadi untuk sekaat ini, jika seandainya ini kita dump di, apa lah saya bilang di sini ya. Di sini kita tidak mempunyai untuk melihatnya gitu. Jadi Anda tidak tahu. Coba dulu ini saya copy, dan saya akan pergi dulu. Anda tidak perlu mengikuti ini dulu. Anda hanya perlu memahami aja dulu, biar supaya jelas bahwa sebenarnya ini bisa dibuat menjadi collection. Nah untuk home ini, coba kita pergi ke browser dulu. Di sini adalah home page-nya. Jika misalnya kita buat di sini yang tadi, yang users tadi, dan di sini kita buat dulu di users, harusnya Anda akan melihat di sini, mereka adalah array. Oh coba dulu kita masukkan yang perlu-perlu, seperti karbon, itu dari karbon, dan juga hash. Anda harus melihat di atas bahwa dia sudah masuk, illuminate support pesat khas, dan karbon-karbon. Refresh di browser. Harusnya akan Anda melihat di sini, array 2 dan dalamnya juga array. Namun ketika misalnya Anda ingin merubahnya menjadi collection, Anda mungkin agak bingung ya apa collection ini. Tapi jelasnya ketika misalnya Anda mempunyai collection, Anda bisa memodifikasi sesuai apa yang setelah collection tersebut. Nah di sini saya buat collect, kemudian di sini ada function, dan di sini saya tutup dia function-nya. Dan sekarang saya buat di sini di user, harusnya Anda akan melihat perbedaan. Coba dulu saya duplikat, biar supaya jelas saja bahwa ini berbeda. Kalau sekarang dia itu lahirannya dari collection, kalau yang tadi itu masihlah array. Artinya ketika misalnya Anda sudah menggunakan yang namanya collection, maka Anda bisa melakukan apa? Function setelah collection tersebut. Coba dulu ini kita hapus kembali, hanya saja kan saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana sebenarnya jika dibuat collection. Nanti Anda bingung sendiri. Maka di sini kita bisa buat untuk database seeder tadi, collect, kemudian buat di sini function, dan penutupnya jangan lupa di sini. Daripada kita buat seperti ini, lebih baik kita buat, dia menggunakan each function, yang mana itu akan bisa digunakan ketika misalnya dia adalah dari collection. Jika misalnya dari array, dia tidak akan tahu. Nah di sini saya akan buat function, dan di sini kita buat user, terus kita akan buat lagi di sini seperti ini. Saya pastikan di sini. Kita hilangkan for each ini, dan sekarang kita pergi ke terminal kembali, php artisan migrate fresh seed. Harusnya kita mendapatkan hasil yang sama jika kita refresh di browser. Oke mungkin Anda tidak tahu di sini bahwa ini berganti. Coba di sini saya akan buat dulu php artisan migrate fresh tanpa seed. Kemudian kita refresh di table plus, ini hilang. Terus kita buat di sini php artisan db seed. Harusnya dia sudah muncul di table plus. Which is very cool. Ya. Alright. Sekarang harusnya Anda sudah belajar banyak di sini. Namun ada beberapa yang harus Anda pelajari lagi sepertinya. Ya karena Anda sudah mempunyai di sini yang namanya each, maka di sini Anda tidak perlu sebenarnya mengambil, memasukkan dia ke dalam variable. Seperti ini saya sudah cukup sebenarnya. Namun ada pemborosan di sini. Pertama sebenarnya Anda bisa menggunakan ini dengan hanya menggunakan yang namanya db table. Tanpa menggunakan yang namanya kelas user dan juga kelas task tersebut. Namun jika misalnya Anda butuh factory, seiyahnya harus Anda masukkan di sini yang namanya tasknya. Untuk user sepertinya kita tidak membutuhkan factory, hanya karena kita ingin membuat datanya itu aktual, bukanlah dummy. Kita hilangkan upmodel usernya, tinggalkan tasknya saja, karena task masih menggunakan factory. Oke di sini kita akan ganti db, kita buat di sini kolon-kolon table, dan apa nama tabelnya, itu adalah users. Kemudian di sini kita akan insert dia. Oke sekarang db akan hilang, coba kita import dulu di atas, harusnya sudah masuk di sini. Illuminate support pesat db. Sekarang kita refresh di terminal kembali, php artisan migrate fresh, dan kita buat di sini php artisan db seed. Coba dulu sebelum saya seed, saya akan memastikan bahwa datanya sudah hilang, seed, maka datanya sudah masuk. Dan semuanya berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan. Nah tetapi bad newsnya di sini, jika Anda perhatikan created ad, dan updated adnya, tidak ada jika Anda menggunakan yang namanya insert. Itu akan ada ketika misalnya Anda buat di sini grid. Coba dulu kita lakukan sekali lagi, php artisan migrate fresh, dan kita buat di sini seed. Maka jika Anda di sini ada error baru, bahwa sebenarnya create function itu tidak ada, di dalam table. Maka di sini kita bisa menggunakan insert. Nah bagaimana untuk updated ad, dan juga created adnya? Ya Anda bisa masukkan secara manual lah di sini, Anda bisa buat di sini created ad, dan Anda bisa buat di sini, oh iya by the way sebelum saya melanjutkannya, daripada Anda menggunakan karbon seperti ini, itu bisa disingkat dengan hanya menggunakan function seperti ini saja. Ya jadi biar supaya lebih cepat, bahwa sebenarnya jika Anda menggunakan now ini, itu sama saja Anda menggunakan karbon kolon kolon now ini. Oke saya akan buat di sini, saya akan copy, dan saya akan paste di tempat di sini. Saya ulangi sekali lagi di table plus, sorry di table plus, di terminal, enter, maka harusnya sekarang kita refresh di table plus, dia akan sudah masuk di sini. Tapi ketika misalnya Anda tetap ingin memakai clip tadi, tanpa harus menggunakan yang seperti ini, maka Anda bisa menggunakan model untuk itu. Alright, tapi sebenarnya ada yang ganjal di sini. Kenapa seperti itu saya bilang? Bagaimana seandainya Anda butuh data yang sifatnya itu lebih dari 3 model? Ya, apakah iya Anda buat semua di sini, seperti yang Anda lakukan di sini? Tentunya tidak. Oleh karena itu, sebenarnya kita bisa membuat seeder. Alright, coba dulu kita pergi ke terminal, di sini jika misalnya saya buat PHP artisan, Anda akan lihat di sini ada yang namanya MagSeed, coba kita perhatikan di mana dia, harusnya dia ada di sini, MagSeeder, create new seeder class. Alright, coba kita buat PHP artisan MagSeeder, apa kita buat namanya? Coba dulu berpikir ingin membuat user seeder, maka di sini kita bisa buat user seeder. Enter. Maka seeder create success fully, dan jika kita misalnya pergi ke Visual Studio Code, itu ada di mana? Itu tepat berada di seeder yang ada di sini. Dan semua ini, ya kan, ini cut, Anda bisa panggil dia ke sini. Oke, maka harusnya sekarang di sini ada beberapa error, yang mestinya harus Anda import modelnya ke dalam kelas ini. Namun coba dulu berpikir di sini, bahwa sebenarnya Anda bisa menggunakan BigGrip function, daripada menggunakan hash tersebut. Begitu juga dengan karbon yang ada di sini. Oke, dan ini juga ganti menjadi BigGrip daripada hash MagSeeder, seperti itu. Harusnya sekarang sudah berjalan dengan lancar. Oh, kemudian ada di sini DB table user, dan harusnya di import juga ketika misalnya dia kita butuhkan. Illuminate support pesat DB. Alright, jika sudah sekarang, bagaimana cara kita memanggilnya tepat di database seeder ini? Mudah dengan cara this call. Nah, di sini ketika misalnya Anda sudah memanggil this call, ini artinya panggil seedernya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini coba dulu kita buat array, kita memanggil di sini user seeder class. Tidak perlu di import hanya karena mereka satu namespace. Jika kita perhatikan database seeder, namespacenya itu adalah database seeders. Jika misalnya kita lihat user seeder, itu namespacenya database seeder. Jadi mereka satu namespace, sehingga sebenarnya Anda tidak perlu mengimportnya ke dalam database seeder ini, dia sudah bisa jalan. Kita ulangi sekali lagi. PHP, artisan, migrate, fresh, seed. Maka jika Anda lihat, sudah berhasil. Dan kita refresh di table plus, harusnya data yang sama saja. Dan harusnya Anda melihat di sini bahwa tadinya berbeda ya. Tadi tidak ada yang ini, namun sekarang sudah ada. Nah, kemudian jika misalnya Anda tidak ingin berantakan, di sini ada task pulak lagi, maka harusnya Anda bisa buat satu lagi di sini, php artisan max seeder dengan nama task seeder. Jika sudah, ini bisa kita cut dan kita pasti tepat di seeder yang ada di sini. Seperti biasa, Anda bisa masukkan directly di sini up, models, task, atau Anda bisa import di atas sini. Alright, sekarang coba dulu kita pergi ke database seeder, karena dia sudah tidak ada, maka sekarang kita akan memasukkan dia di sini. Daripada user, kita masukkan di sini task. Seperti biasa, mereka satu namespace tidak perlu kita import. Sekarang coba kita jalankan sekali lagi, php artisan, migrate fresh, datanya hilang, dan jika kita di task juga hilang, dan sekarang coba kita php artisan, db seed, kita enter. Maka jika Anda lihat di sini, user seeder sudah di seed, dan juga task seeder sudah di seed juga. kemudian di reverse di tabel plus, maka sudah ada 10 task, dan juga ada 2 user. Which is very cool, right? Dan Anda sudah belajar banyak di sini untuk database, Anda sudah mempelajarinya dengan complete. Very cool. Alright, di video berikutnya, kita akan mempelajari hal keren lainnya. See you soon. Terima kasih telah menonton!